Oke, pertama angkat dagu. Oke, ibu boleh buka mulutnya. Oke, kasih rangsang muntah. Masukin jari kita satu ke dalam. Di ujung sana panas. Ya. Oke, tekan dua kali. Satu, dua, muntah. Makanan. Oke, baik-baik, ibu. Angkat, matanya tutup, mulutnya buka, dorong lagi. Ya, muntah, makanan lagi. Oke, yang ketiga angkat dagunya, ibu. Udah, pak, udah. Dia udah takut. Ya, kenapa? Karena dua kali dilakukan dorongan muntah dengan jari. Dia khawatir juga, pak. Pasti didorong lagi. Enggak, pak. Yang ini gak didorong. Boleh? Bu. Oke. Nah, boleh buka mulutnya. Karena di center, dia merasa bahwa ini beda dengan yang tadi. Ya. Udah, buka mulutnya. Lihat matanya. Tutup matanya. Oke. Buka lebih lebar mulutnya. Nah, dibuka. Dorong lagi satu keadaan. Ya. Muntahnya air. Stop. Tinggal pertolongan. Karena dia keracunan makanan. Kalau sudah muntahnya air. Maka dianggap matanya sudah terbuat. Bisa dipahami, bapak ibu. Nah, setelah itu baru ambil susu murni. Satu kotak. Nih, atau satu kaleng kecil. Kasih ke korban. Kok susu murni, pak? Ya. Susu murni bisa menetralisi racun. Betul? Oke. Susu murni apa lagi? Air kelapa. Apa lagi? Obat norit boleh. Ya. Oke, diminumkan ke korban. Satu aja. Supaya apa? Menetralisi racun yang masih tersisa. Jangan dikasih. Oh, keracunan. Belum dikasih rangsang muntah. Sudah dikasih minum yang banyak. Kasih susu yang banyak. 6 kaleng. Kok abis 30 ribu kita menurut. Kan? Irip-irip juga. Masih ada 12 lagi korban. Oke. Jadi, menolong korbannya lebih efektif. Muntahkan dulu. Baru kasih. Susu. Untuk menetralisi racun yang masih tersisa. Baik. Sampai sini ada pertanyaan. Baskar. Buka.